Dugaan pembegalan melibatkan kader HMI sekaligus guru ngaji di Bekasi bergulir di persidangan. Kami menganalisis bukti sekaligus mewawancarai saksi mata yang juga hadir di persidangan. Benarkah para terdakwa membegal seperti hasil penyelidikan kepolisian? Mari kita nampak tilah sejenak bagaimana kasus pembegalan ini terjadi pada 24 Juli 2021 di Nihari Silang. Foto ini adalah olah TKP yang dilakukan polisi 7 jam setelah kejadian. Di sini lokasi peristiwa pembegalan itu terjadi di Jalan Raya Sukaraja, 1,5 km dari kantor polsek Tambelang. Korban dipepet dan dibegal di lokasi kejadian yang mengalami luka pada lengan kanan dan sempat dibawa ke sebuah klinik. Berbekal keterangan korban, 4 hari kemudian polisi menangkap para terduga pelaku pembegalan dan kemudian merilisnya di hadapan media. Mereka adalah Abdul Rohman, Muhammad Fikri, Randi Aprianto, dan Muhammad Rizki. Sejumlah barang bukti dihadirkan buat menguatkan keempatnya adalah pelaku pembegalan. Pertama, senjata tajam. Kedua, sepeda motor. Dan ketiga, pakaian dari para terduga pelaku. Mari kita mundur ke proses penangkapan pada 28 Juli 2021. Ini adalah rekaman penangkapan Fikri. Polisi tiba-tiba datang dan langsung membawa Fikri tanpa memberikan penjelasan. Delapan temannya, termasuk Abdul, Randi, dan Rizki juga ikut ditangkap. Kantor Telkom yang dimaksud Wahyu berada di sini. Lokasinya di seberang Polsek Tambelang. Di sini, di bawah ancaman dan kekerasan, mereka dipaksa mengakui perbuatan pembegalan. Ya, polisi ada yang ngorong tembakan. Kata polisi gini, kan saya madup sana ya, yang berlima. Ngapain kamu nengok-ngok? Saya tembak mau, kaya teman kamu. Dengar-dengar anak-anak pada ditabukin tuh sama polisi. Dengar di dalam mobil, gak lama. Saya diturunin berdua sama Pajri. Diturunin, tutup lakban saya dibuka. Ya udah tuh, saya ngeliat bocah dipukulin, dia terendangin. Diinterogasilah satu-satu. Bisa-bisa. Ya ditanya-tanya, diinterogasi, disuruh ngaku. Disuruh ngaku begal. Mata dilakban? Mata dilakban. Semuanya? Semua dilakban. Lalu, dari mana dasar polisi menangkap Abdul, Fikri, Randi, dan Rizki? Di persidangan terungkap, penangkapan keempatnya berasal dari foto yang diberikan keluarga korban. Foto itu diambil Jaih bin Boi, paman korban. Dalam tangkapan layar, aksi Jaih terekam kamera CCTV dua hari sebelum penangkapan. Pada saat itu, si korban ya dan Rizki itu pulang melihat pelaku yang melakukan pembegalan. Bisa seperti itu. Gimana pada saat itu? Waktunya lakon di JBL. Setelah saksi mendengar cerita itu, apa yang saksi lakukan? Pada saat itu ada beberapa orang yang ngomong di situ? Waktunya ada tiga orang. Jaih bukan saksi yang melihat pembegalan di lokasi kejadian. Dalam dokumen daftar saksi, namanya muncul sebagai saksi yang diperiksa kepolisian. Tiga saksi lainnya juga tak ada di lokasi kejadian. Mereka adalah Herman Pelani, warga yang menolong korban, dan dua polisi yang bertugas di Posek Tambelang. Saksi yang tahu kejadian hanya korban seorang. Foto dan keterangan korban itulah yang menjadi bekal polisi menangkap keempat terdakwa. Namun, penangkapan itu penuh kejanggalan. Kontras dan LBH menemukan bahwa kliennya tak ada di lokasi kejadian saat pembegalan itu terjadi. Ini adalah tangkapan layar CCTV saat Fikri bersama saksi di Musola saat kejadian pembegalan. Fikri terekam sedang tidur dan ada saksi yang menemani. Dan ini rekaman CCTV motor Honda Beat B4358 TFW yang diklaim polisi digunakan Fikri untuk melakukan pembegalan. Terlihat motor ini sempat digunakan paman Fikri dan kembali pukul 22.25 WIB, kemudian tidak keluar lagi. Nah, motor itu pada saat tanggal 23, motor itu melaju di sini nih. Dipakai adik saya, adik saya ke sini. Itu di sini ini nih, di sini jam 22, saya lihat di CCTV itu jam 22, sekitar jam 22.26, eh 24. Nah, ke samping lah, ke samping Musola. Samping Musola di depan rumah saya, di situ. Ya udah dipakiri di situ, adik saya balik lagi ke warung, ngasih konci ke saya. Udah gak kemana-mana itu. Posisi Fikri itu ada di dalam Musola. Jam, sekitar jam 12 setelah saya datang ke sini, masuk ke dalam tuh, masih ada Muhammad Fikri. Dia belum tidur, setelah selang setengah jaman, dia tidur. Dan itu posisi masih ada saya. Kebetulan saya di tanggal 23 itu, ke tanggal 24 pagi, saya tidur jam 4 pagi. Dan kebetulan dia gak kemana-mana. Dia tidur di sini. Panjang ke sini tidurnya, berdua sama Gunawan. Kebetulan saya juga lagi main game di sini. Sementara, ini adalah jebretan foto yang menangkap Abdul Rohman saat ia berada di jalan raya Kalimalang. Foto ini diambil saat Abdul, Alzi, dan Aldi ingin menderek mobilnya yang mogok setelah mengantar ayam. Ya, terutama Rizky sama Abdul itu sama saya terus. Jadi, si Abdul itu posisinya kan di mobil sama saya, sama Alji bertiga. Tuh, saya nelpon bos. Halo bos, ini gimana? Mobil mogok. Terus mau gimana? Mau ditinggal apa gimana? Kata bos, yaudah, ditinggal aja dulu, Al. Kamu, salah satu dari kamu ada yang pulang. Cuman dari situ, saya mikir siapa yang harus pulang. Akhirnya saya mutusin, yaudah saya yang pulang. Saya bilang gitu kan ya. Udah, Ji, lu, Dul, tunggu di mobil, nungguin ayam sama mobil. Saya bilang gitu kan. Nah, itu Alji sama Abdul, saya tinggal di mobil di daerah Kalimalang. Itu udah jam setengah dua lewat, Pak. Sementara Rizky saat itu berada di tempat pemotongan ayam. Abdul dan Rizky sama-sama bekerja di pemotongan ayam milik Sudarmun. Saat malam pembegalan, Abdul sedang mengantar ayam ke Cikarang. Sementara Rizky tetap berada di dalam kandang. Kesaksian itu juga dikuatkan oleh Sudarmun. Di saat malam 24. Saya yang pasti stand by di sini. Kalau Rizky itu sampai ada kabar mobil mogok, ya tetap di sini. Kalau Rizky nggak akan kemana-mana. Karena kan Rizky itu kan yang udah saya bilang dari awal. Rizky itu satu kepercayaan saya, kedua kalinya. Apapun kerjaan yang menguasai itu Rizky. Yang lainnya temennya tak suruh ngirin. Kalau nggak salah Aldi, Abdul, sama Alzi. Dan anehnya, polisi tetap menetapkan Abdul dan Rizky sebagai tersangka. Abdul disebut melakukan pembacokan kepada korban. Dan polisi juga menyita motor Honda Vario yang diklaim digunakan saat melakukan pembegalan. Sepeda motor itu ada di peternakan dan hanya bisa dipakai atas izin Sudarmun. Kalau motor itu motor saya pribadi, Mas. Pada saat dibilang polisi penggerbukan ya untuk nangkep anak-anak itu ditanya sama polisi, saya suruh menunjukkan motornya di mana, saya antar juga. Saya antar ke depan RSUD untuk mengambil motor. Dengan dasar kata polisi, pinjem dulu. Bahkan STN itu dilihat terus dibawa. Tadi saya dilihat. Ada STN-nya Pak? Ada. Ya udah, ini motor saya pinjem dulu ya, Pak, ya? Setelah itu dibinjem, ini ada kesulatan? Enggak ada. Sampai sekarang? Sampai saat ini. 2324. Motor di tangan saya, Mas. Motor tetap di tangan saya. Jadi anak-anak itu pakai apabila enggak ada amanat saya untuk nageh apa kemana, enggak. Enggak bakal pakai motor tersebut. Polisi juga menyita senjata tajam yang disebut digunakan Abdul untuk melakukan pembegalan. Dalam berkas pemeriksaan, para pelaku menggunakan celurit untuk membacok korban. Hal itu dikuatkan juga dengan hasil visum korban yang menyebut jenis senjata yang digunakan. Namun, barang bukti yang disita yaitu sebilah erit. Memang enggak ada erit kan di kandang, pinjem mungkin anak-anak enggak tahu siapa yang pinjem, pinjemnya ke siapa. Erit itu dibacokin di pohon peti, yang belakang kandang pojok itu. Cuman kalau untuk di saat pengambilannya pihak kepolisian, saya enggak tahu. Bagaimana polisi mengaitkan erit ini digunakan para pelaku? Dalam hasil pemeriksaan DNA yang juga menjadi bukti persidangan, erit ini hanya dihubungkan ke korban. Tidak ada jejak DNA para pelaku di erit yang disita polisi. Nah, terkait dengan luka korban, kami juga menemukan kejanggalan. Karena menurut berkas perkara, korban ini dibacok oleh Abdul. Barang buktinya erit ya, tapi hasil visumnya dia dibacok pakai celurit. Itu aneh. Kemudian, kita menemukan keanehan juga yang kedua itu terkait dengan luka. Jadi, kalau menurut berkas perkara dia dibacok, tapi lukanya itu hanya panjangnya 1,5 cm, dan lebarnya 0,1 cm. Itu tertera di dalam hasil visum et repertum. Dan ini sangat aneh menurut kita, mana mungkin dengan senjata tajam seperti itu yang menurutnya dibacok, tapi lukanya hanya panjangnya 1,5 cm, dan lebarnya 0,1 cm. Itu agak janggal kita melihatnya. Sementara di berbagai kasus kejahatan pembegalan, kita melihat luka yang dihasilkan itu pasti sangat parah. Bahkan mengakibatkan cacat seumur hidup dan lain-lain. Sementara ini lukanya sangat kecil. Nah, terkait dengan barang bukti motor korban yang hilang itu, sampai sekarang itu belum ditemukan oleh pihak kepolisian. Sementara alasan penangkapan Randi juga tak kuat dilakukan oleh polisi. Randi, yang disebut polisi ikut dalam aksi pembegalan bersama dengan Abdul dan Rizki, juga terbantah oleh saksi mata. Pas tanggal 23, Randi di rumah saya, sampai tanggal 24, dia masih di rumah saya. Emang sehari-hari dia di rumah saya ya, tentu bantu gitu, memang dia kerja manak saya. Tanggal 23, dia itu bantuin ngitung kulit, kulit lumbi ya. Malam gitu ya? Siang. Siang. Malamnya apa itu? Kalau dia malam itu, mainan HP seperti lihat YouTube gitu. Habis lihat YouTube, biasanya dia tiduran. Kejanggalan-kejanggalan lain mengenai dugaan salah tangkap pun muncul dalam fakta persidangan. Dalam sidang pada 3 Februari 2022 lalu, para terdakwa mencabut keterangannya di persidangan. Tangan di sini, di BAP kamu menanggakan bahwa kamu turun dari motor bersama dua orang-orang lainnya, lalu semua tak suruh dan membanjok tangan motor. Berarti itu kamu camut ya tangan BAP ya? Ya, Pak. Saya akan lupa. Ya, misalnya kamu menanggakan tangan ini. Dia akan lupa. Saya akan lupa. Jadi, intinya semua terdakwa yang berempat ini mencapai ceterang di BAP semua? Ya, Pak. Karena ada pemasaran? Ya, Pak. Kejanggalan lainnya juga muncul saat korban memberi kesaksian. Di BAP, korban dengan jelas menyebut nama-nama pelaku, pelat nomor yang digunakan, hingga peran para terduga pelaku pembegalan. Taukah kamu, ternyata korban baru mengetahui nama terduga pelaku setelah polisi melakukan penangkapan pada 28 Juli 2021? Jam 9, 10 menit, waktu Indonesia Barat, tanggal 24 Juli 2020-2021. Kamu sudah menanggakan nama pelaku pembegalan ini? Belum. Belum? Jadi dari siapa kamu tanya? Nah, ini kalau dari yang pas penangkapan yang berdua? Penangkapan ketua, berarti setelah penangkapan? Berarti penyataanmu dan kamu teterangamu tanggal 24 Juli 2020-2021. Yang 9, 10 menit, benar atau tidak? Iya. Tidak. Kamu sudah teterangnya? Apa tetap pada BAP kamu? Kita sudah berbeda. Berarti penangkapan 24 Juli ini mungkin yang berkambil buat pembegalan antara kawan. Itu yang dia... Tetap, ya? Tetap di sini ya. Mohon di sini di catat yang lihat, ini informasi yang bohong. Jadi informasinya dulu. Informasinya bahwa dia mengenal nama 4 orang ini setelah penangkapan. Padahal penangkapan itu dilakukan tanggal 28 Juli. Padahal di sini berkata bahwa 24 Juli, dia sudah menurut kami nama 4 ini. Kontras dan LBH yang kini menjadi kuasa hukum para terdakwa menilai tuduhan terhadap keliannya tak memiliki bukti yang kuat. Mereka juga menemukan para terdakwa dipaksa dan diancam untuk mengakui perbuatan yang tak pernah mereka lakukan. Penangkapan itu dilakukan sewenang-wenang. Baik rangkaian penangkapan, penggeledahan, penyitaan yang dilakukan oleh polisi itu sewenang-wenang. Dan pada saat ditangkap, mereka tidak dibawa langsung ke Polsek, Tambelang. Melainkan dalam fakta persidangan, mereka dibawa ke gedung telkom. Nah, pada saat di gedung telkom itulah kemudian, semua rangkaian proses penyiksaan dan pemaksaan pengakuan itu dilakukan oleh polisi. Mereka menjelaskan pada saat itu, mereka berlima disuruh menghadap ke belakang. Dan pada saat mereka berlima menghadap ke belakang, terdengar suara pistol polisi. Setelah polisi menembak ke atas, jor, dia bilang silahkan mengaku saja teman kamu sudah mati itu. Para terdakwa bahkan bilang pada saat mereka tidak mau menandatangani BAP, salah satu terdakwa itu dipukul pakai penggaris besi sama penyidik yang memeriksa pada saat pemeriksaan. Bahkan yang lebih parah lagi, ada terdakwa yang mengaku pada saat dia diperiksa, dia memberikan keterangan di bawah todongan senjata api. Karena tidak tahan lagi dengan penyiksaan yang dalam beberapa kasus itu, pengalaman dari korban-korban penyiksaan itu sakitnya luar biasa. Sehingga mereka terpaksa menandatangani BAP dan mengakui perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Kami mengonfirmasi perihal kasus pembegalan ini ke Polsek Tambelang. Kepala Polsek Tambelang, AKP Niken Fendriati, dan Kanit Reskrim Ibda Hariono tak bisa ditemui. Polsek Tambelang menyerahkan perkara kasus ini kepada Polda Metro Jaya. Hasil ini kita, investigasi yang dilakukan baik internal maupun eksternal, kan tidak menemukan, SOP itu kan termasuk kekerasan, tidak ditemukan ada pelanggaran SOP. Jadi sudah benar semua, seperti itu. Dan juga korban, korban kan sudah mengeluarkan testimoninya, bahwa dia mengenali pelaku, dia mengenali pelaku. Sangat jelas sekali dia mengenali pelaku. Dan kita juga memiliki video pada saat pelaku pertama kali diamankan. Tidak ada kekerasan yang dilakukan. Mari kita tunggu saja putusan pengadilan yang terkait kasus ini. Yang jelas, Kepolisian Polda Metro Jaya selalu mengedepankan Polri yang presisi. Kita humanis dalam melakukan tindakan, termasuk pendekatan hukum pun kita humanis. Terima kasih telah menonton!